Kembali bersama kami di Metro Bisnis, Pemirsa Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam pada 6 hingga 7 Maret di Jakarta membahas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina yang dinyatakan dalam Deklarasi Jakarta. Pidato Jokowi pada pembukaan KTT OKI pagi ini menegaskan dukungan terhadap Palestina. Lalu apa saja hal penting lainnya yang dibahas dalam KTT OKI? Kita akan bergabung dengan Maria Lizia Hasni di Gedung JCC Jakarta. Maria, apa saja poin-poin penting yang dinyatakan dalam Deklarasi Jakarta? Ya, tadi ada poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga tadi Presiden Palestina Mahmud Abbas. Beberapa poin penting yang kami catat seperti tadi saat pidato Jokowi ini menekankan kepentingan sekali lagi kemerdekaan Palestina kemudian membawa kembali sejarah bahwa mengutip perkataan Bung Karno selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang Palestina maka selama itulah Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Karena itulah KTT Luar Biasa OKI kelima kali ini memang merupakan bagian dari peran aktif Indonesia di dunia internasional sebagai pilar keempat prioritas politik luar negeri Indonesia yaitu memang mendukung penyelesaian konflik Palestina. Tadi juga Jokowi menyampaikan akan mendirikan konsulat kehormatan Indonesia di Palestina segera. Sementara untuk Mahmud Abbas ini ada beberapa poin juga yang kami catat dalam pidatonya poin penting ini ternyata yang terkait dengan permasalahan kedaulatan di sana ini ternyata di Yerusalem Timur permasalahannya tidak hanya sebatas pada penduduk muslim yang ingin mengakses Masjid Al-Aqsa atau mengakses tempat-tempat ibadah di Yerusalem Timur namun juga permasalahan terhadap kaum minoritas Kristen di sana yang juga tidak bisa menggunakan fasilitas tempat ibadah mereka yaitu gereja di sana. Dan juga tadi juga ada kesulitan ekonomi yang dipaparkan dalam pidatonya Mahmud Abbas seperti kesulitan investasi karena memang kedaulatannya tidak jelas dan ketidakstabilan politik menyulitkan ekonomi dan juga investasi. Tadi Mahmud Abbas juga menyampaikan ke-57 negara Arab khususnya anggota OKI ini mau kerjasama dengan Israel jika Israel memang mau mengakui kedaulatan Palestina. Dan juga tadi Mahmud Abbas menyampaikan terima kasih kepada Indonesia karena mau menggelar konferensi tingkat tinggi luar biasa ke-5 organisasi kerjasama Islam ini mengingat ini diadakannya mendadak seharusnya tuan rumahnya Maroko namun Indonesia mau mengambil alih setelah Maroko tidak bisa mengadakan KTT luar biasa OKI ke-5 kali ini. Dan saat ini Rika tengah berlangsung sesi foto bersama dengan sejumlah kepala negara kemudian pejabat setingkat menteri dan juga dengan Presiden Joko Widodo karena banyak sekali memang Kepala-Kepala Negara yang hadir di sini ada Megawati Soekarno Putri, ada mantan wakil Presiden Trisu Trisno kemudian ada Kepala BIN, ada Kapolri dan lain sebagainya. Kita akan langsung lihat bersama, kita akan langsung lihat sedikit bagaimana sesi foto berlangsung di Plenari Hall atau Gedung Utama. Baik, untuk sementara demikian Rika yang dapat kami laporkan langsung dari Arena KTT luar biasa OKI ke-5 di JCC. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Maria Lizia Hasni melaporkan.